Sejak tahun 2020 ini, Rumah Sakit Umum Pusat Sangladain Pasar sudah dapat melakukan operasi cangkok kornea. Kornea itu adalah jendela mata kita. Jendela mata kita ini diperlukan untuk melihat, sehingga untuk melihat diperlukan kejernihan dari kornea. Kornea terdiri dari 5 lapisan. Kemudian, banyak hal yang dapat menyebabkan kekeruhan daripada kornea tersebut, tergantung pada lapisan mana yang terkena. Banyak hal yang dapat menyebabkan kekeruhan pada kornea, seperti riwayat kecelakaan atau luka pada kornea, atau riwayat infeksi. Sehingga yang halusnya kornea mata kita itu jernih menjadi keruh atau tampak seperti keputihan. Pada keadaan kornea yang keruh atau tampak seperti keputihan pada korneanya, kita dapat mengembalikan kejernihan kornea tersebut dengan melakukan operasi cangkok kornea. Apa sih yang kita lakukan pada operasi cangkok kornea? Jadi, memindahkan kornea donor kepada mata pasien yang membutuhkan cangkok kornea. Jadi, bukan keseluruhan bola mata, tapi hanya korneanya saja. Siapa saja yang dapat dilakukan cangkok kornea, yaitu orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan, seperti mengalami keluhan, penglihatannya buram, dan disertai adanya putih pada bagian kornea matanya. Biasanya hal itu terjadi pada orang-orang yang mengalami kecelakaan sumurnya, kemudian adanya infeksi yang tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan, dan juga pada orang-orang yang mengalami kebocoran pada dinding korneanya. Sehingga terdapat ancaman keluarnya isi bola mata. Sebelum adanya cangkok kornea, bila terdapat kebocoran pada dinding kornea, kita hanya melakukan penambalan. Biasanya itu bersifat sementara, dan tidak menjamin kejernihan dari kornea tersebut. Sedangkan sekarang, dengan adanya cangkok kornea, diharapkan kejernihan dari kornea tersebut, dan mengembalikan penglihatan yang lebih baik. Sejak tahun 2020 ini, Rumah Sakit Umum Pusat Sangladain Pasar sudah dapat melakukan operasi cangkok kornea. Untuk harapan ke depannya, sebaiknya kita memiliki bank mata di Bali, sehingga kebutuhan untuk donor kornea pun dapat terpenuhi. Karena di sini banyaknya kasus, tetapi donor pun tidak mencukupi. Terima kasih kepada Rumah Sakit Sangla, dan saya berharap Rumah Sakit Sangla bisa terus mengembangkan pelayanannya. Semua Sangla. Terima kasih telah menonton!